Kita keluarin dulu skateboardnya guys Ah, berlapet juga nih skateboardnya guys ya Kita keluarin dulu skateboardnya Tadah Halo teman-teman, balik lagi di channel VIA Gaming Jadi di video kali ini saya ingin membahas Event baru lagi dari Mobile Legends Dimana kalian bisa berkesempatan mendapatkan skin Epic dan skateboardnya Chow, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Buat semua yang merayakannya Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya guys ya Oke jadi nama eventnya adalah Jump Together guys ya Jadi di event ini teman-teman diharuskan loncat-loncat Menggunakan karakter si Harith ini guys ya Nah sesuai yang dengan di peraturan sih Ditulis saya sudah baca tadi semua Jadi teman-teman bisa mengumpulkan 515 koin Untuk menukarkan hadiah-hadiah yang sudah tersedia Di eksklusif store 515 ini Yaitu pertama teman-teman bisa mendapatkan Star Trek Trial Cut 3 hari ya Kedua teman-teman bisa mendapatkan skin permanent Brody Kalau teman-teman berhasil mengundang 10 player yang tidak online selama 30 hari guys ya Kemudian disini teman-teman juga bisa mendapatkan Magic Dust x 20 Dan disini juga ada Double XP Card 1 hari ya Nah kemudian disini ada Hero Fragment Card dan ada Premium Skin Fragment Kemudian yang di Normal Store nya teman-teman disini ada satu peti yang isinya skin Epic Cloudy Blazing West guys ya Kemudian disini juga ada Small Abel Pack 1 Kemudian di kotak berikutnya Nah jadi ini adalah kotak Skateboard Qualification Chest Yang dimana teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan Skateboard nya Chow guys Mantap jiwa ya Kemudian disini ada Magic Wheel Potion Lumayan x 1 Tapi harganya mahal banget ya 1215 coin guys ya Nah ini juga ada Wallpaper guys ya Kemudian di bawah ada Hero Trial nya Selena, Brody dan Chow disini guys ya Kemudian disini juga ada Quest-Quest yang harus kalian selesaikan guys ya Yang pertama kalian harus share event ini ya Kemana pun boleh Kemudian kalian harus mengundang teman kalian untuk ikutan event ini Dengan link kalian Supaya kalian bisa mendapatkan Revival Card guys ya Yang gambar hati ini Ada kartu yang di sebelah kiri atas nih Itu untuk nanti kita pakai di in-game guys ya Dan disini juga ada yang 2x coin guys ya Yang untuk 2x coin bisa dipakai ketika game kita berakhir guys ya Nah jadi untuk mendapatkan yang 2x coin ini Teman-teman harus menyelesaikan Quest-nya juga Disini teman-teman harus mengumpulkan 515 coin Kemudian teman-teman harus mencapai rekor baru Selesaikan 3 permainan, 6 permainan, sampai selesaikan 20 permainan Dan kumpulkan sebanyak 5000 coin Serta lakukan Super Jump Nanti kita akan cek waktu kita main game-nya guys ya Selain kalian mendapatkan Revival Card ini Teman-teman juga akan mendapatkan hadiah di in-game-nya Berupa Random Skin Trial Card Ada Skateboard Qualification Chess juga guys ya Jadi undang sebanyak mungkin teman-teman kalian Untuk ikutan event ini menggunakan link kalian Untuk cara ngopi link-nya Teman-teman tinggal klik yang logo share ini guys Yang warna jingga ini guys Yang warna orange ya Jadi teman-teman tinggal share aja link ini ke teman kalian ya Oke kalau gitu kita langsung mulai main guys Ini caranya gimana nih? Saya belum pernah coba soalnya guys ya Kita disuruh loncat Oh tinggal Oh aduh Langsung terjun payung kita Nah ini fungsi Revival Card ya Kalau teman-teman punya banyak Revival Card Teman-teman bisa lanjutin game-nya Kalau kalah disini guys ya Kita tunggu kotaknya muncul Kita loncat 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 gitu ya Loncat Ini kayaknya dulu saya pernah main game ini deh Game di Android deh guys Yang nyusun-nyusun bangunan gitu loh Pernah saya Jadi kita udah mungkin Astaga Oke kita pake 2x coin Rekor baru Widih mantap Kita mendapatkan Rekor baru disini Waduh mulai dari awal guys Kita dapet 96 coin guys ya Padahal gamenya gampang banget loh Tinggal loncat-loncat doang loh Bentar gue fokus dulu mainnya guys Kita fokus dulu mainnya ya Loncat Loncat Ini kotaknya udah berubah ya Jadi logo stone Hey loncat Astaga guys Masih bisa direvive Santuy Masih bisa direvive guys Slow Slow Loncat Wah kotaknya jadi gak presisi guys Astaga Malah terjun paling terus ya Kita lanjutkan lagi Lanjutkan Wah kalau lanjutkan Dia mulai dari awal lagi guys ya Berarti revival card tersebut Hanya bisa dipake 1x doang ya Revival cardnya hanya bisa dipake 1x Dalam 1 ronde Gak bisa dipake berkali-kali Kalau teman-teman punya banyak revival card juga Gak bisa dipake berkali-kali sih ya Hanya dipake 1x saja guys Dan untuk coin yang x2 juga Hanya bisa dipake 1x saja Di dalam 1 ronde guys ya Kalau teman-teman gagal Yaudah Kalau teman-teman gagal yang kedua kalinya Yaudah Di reset lagi dari awal guys ya Kalau gak salah ada yang sampai ribuan deh Jago amat dia main game ini guys Udah mampus kita guys Oh ini makin lama makin cepet kotaknya guys Kotaknya Oh ada cepat ada lambat guys Buset dah Jadi kotaknya geraknya ada yang cepat ada yang lambat Nah ini udah kotak 515 nih Oke here we go Kita udah bisa Bisa lah Bisa lah Wah oke 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 Nah ini kotaknya ada yang cepat ada yang lambat Makanya Sering ketabraknya VGaming ini sering ketabrak guys ya Tuh kan ketabrak Udah 103 point Kita revive dulu guys Ya dong Semoga bisa sampai 5 ribu dong ya kan Nah ini lambat nih kotaknya nih Aduh panik panik VGaming panik guys VGaming panik boy Oke oke masih bisa guys Masih bisa Masih bisa Loncat Loncat lagi Wih dih ini udah gambar lain nih Oke hampir saja Hampir saja Hampir saja boy Harifnya mau jatuh Santuy dan slow Bisa kita Oke hampir saja guys Masih bisa guys Astaga kecepetan itu kotaknya datang guys Gue terkejut guys ya Terkejut aing ya kan Kotaknya Kenceng banget jalannya guys ya Nah kita udah mengumpulkan 843 515 coin ya Jadi kita udah bisa Ngeridem disini guys ya Untuk hadiah-hadiah yang disediain sama Muntun Nah jadi disini saya akan ngeridem yang Kotak isi skinnya Si Cloudy ini guys ya Kita konfirmasi penukaran berhasil Jadi bisa ditukarkan hingga 20 kali Kita habisin aja 515 coin kita guys ya Kita ngabisin Sampai Sisa 0 disini guys ya Dan buat teman-teman yang mau Ikuti event ini Linknya ada di deskripsi Silahkan dicek aja guys ya Dan di pin komen tentunya Oke kita udah ngeridem semua guys ya Dan Kita akan langsung Balik ke in-game nya dulu guys Oke guys kita sudah di in-game nya Dan kita akan cek Milebox dulu disini guys ya Yang pertama ada Pemberitahuan mengenai Keterambatan pengiriman top up ya Jadi ternyata banyak sekali Yang komplain ke VA Gaming tadi Kenapa saya top up di kodashop Diamond nya gak masuk bang Nah ini bukan salah kodashop nih Salah sistem muntun error guys ya Karena Banyak seluruh dunia bahkan ya Langsung melakukan top up hari ini Jadi kerepotan mungkin sistemnya Mobile Legends Dan ini sudah di fix sepertinya Kalian juga mendapatkan hadiah Seperti biasa Hadiah ampas guys ya Bentar saya re-lock dulu guys Yang box Si Cloudy belum masuk guys Oke kita balik lagi guys Dan kita lihat di mail lagi Nah ini baru masuk nih Hadiah event jump up together ya Udah masuk semua Peti nya Dan ini ada Peti lagi yang Dari saya undang kalian ya Di Instagram saya udah sharing nya Banyak yang ngebantu VA Gaming juga Terima kasih ya Kita claim dulu semuanya guys ya Kita langsung buka deh Event tidak tersedia Oh jadi bukan buka sekarang guys ya Bukan buka sekarang sepertinya Yang skateboard chest nya Bukan buka sekarang sepertinya guys ya Kayaknya kalau gak salah Bukanya di tanggal 15 Mei nanti deh Ini kita masih belum dapat Tanda-tanda Untuk mendapatkan skateboard show sih guys ya Tapi jangan khawatir Buat teman-teman yang penasaran Seperti apa skateboard nya Nanti Saya akan review Seperti apa skateboard nya guys ya Kita buka dulu Peti-peti nya Dapatnya ampas semua guys Mana nih skin cloud ya woy Ah bohong ah Muntun ah gak ada skin cloud ya Ah males ah VGaming gak hoki di event guys Tapi hokinya di gacha sih guys Ya gak dapet apa-apa guys Udah guys Gak ada dapet apa-apa abis guys Peti nya abis semua guys ya Ini apalagi menangkan skin epic langka lagi Oke guys jadi kita akan langsung review saja Untuk skateboard nya Chow disini Karena VGaming dikirimin juga Skateboard sama Muntun Terima kasih banyak buat Mobile Legends Indonesia Sudah kirimin skateboard guys Nah jadi seperti ini Kira-kira kotaknya guys ya Ini kotaknya udah hancur banget Jadi skateboard nya bakalan Langsung jatuh sih Kalau gak saya tahan seperti kayak gitu guys ya Jadi ini ada tulisan Ada logo Infinity nya Stone Kemudian disini ada tulisan Muntun sama Mobile Legends guys Tuh keliatan gak Kita keluarin dulu skateboard nya guys Ah berat juga nih skateboard nya guys ya Kita keluarin dulu skateboard nya Tadaaa Selain skateboard Tidak dapet Tidak juga sih sarung guys Ah Ini dia kita Review sarung nya dulu guys Ini sarung skateboard nya keren banget loh Bentar gue letakin dulu skateboard nya guys Nah ini sarung nya juga keren banget Ada logo Stone nya guys ya Ada logo stone nya Kemudian Ada logo Muntun nya ya Ini untuk naruh skateboard Oke kalau gitu kita lihat skateboard nya guys Tadaaa Nah jadi skateboard nya seperti kayak gitu guys ya Bentuknya Ini agak berat sih guys Mantap sih ya Disini ada tulisan logo Mobile Legends ya Kemudian di belakangnya Itu ada tulisan Stone guys Nah jadi tulisan di belakangnya itu Stone Kemudian disini juga ada ini Ada tulisan VGaming ya Ternyata memang khusus dibikin untuk VGaming guys Teman-teman keliatan gak sih? Disini ya guys Ada tulisan VGaming nya guys ya Nah yang paling menarik dari skateboard ini sih Roda nya sih guys Roda nya itu bisa nyala guys Tuh Roda nya bisa nyala guys Tuh Wih di RGB guys Mantap gak? Empat-empat nya lagi nyala ya Yang ini gak nyala guys Oh yang ini gak nyala guys Udah rusak kalau ini Nah kalau ini masih nyala nih Yang satunya udah gak nyala guys ya Yang satunya masih nyala guys Nah jadi kira-kira skateboard nya itu seperti kayak gitu guys ya Jadi kalau teman-teman berhasil mendapatkan skateboard qualification chess Nanti teman-teman bakalan dihubungi sama Muntun ya Jadi teman-teman bakalan dihubungi sama Muntun melalui Milding game Nah nanti teman-teman bakalan disuruh email kan alamat kalian ke mereka Nah nanti mereka bakalan langsung kirimin skateboard nya Ini keren sih kalau kita bawa kayak gini guys ya Wih dih Kita bawa ke jalan-jalan gitu ya kan Mobile Legends bro Kita jadi cow di sini guys ya Keren-keren Pokoknya terima kasih banget buat Mobile Legends Indonesia dan buat Muntun ya Yang sudah ngirimin skateboard nya cow ini Ke VE Gaming Terima kasih banyak Ada watermark nya lagi kan Ada tulisan VE Gaming lagi Wih dih keren banget Walaupun gak kelihatan sih ya Soalnya dibawa guys Soalnya tulisan VE Gaming nya dibawa disini Jadi gak kelihatan kalau kita sedang pakai guys ya Oke mungkin sampai disini aja dulu Review event Jump Together ya Semoga teman-teman bisa mendapatkan Skin Epic nya Claudia juga ya Semoga sih Tapi kemungkinan besar Drop rate nya sih 0,00 sekian persen sih guys ya Jadi memang agak susah dapet ya Kalau event-event kayak gitu guys ya Oke terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nontonin video ini Sampai selesai Dan jangan lupa di like, komen, subscribe tentunya guys ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.